Film Indonesia terus bertumbuh. Hal ini membuat sinias muda tanah air, khususnya sinias muda Jambi juga terus tumbuh menggeliat. Di sebelah saya tentunya sudah hadir narasumber yang luar biasa, yang tentunya dapat menjadi inspirasi sinias muda di provinsi Jambi. Semuanya akan kami bahas bersama dalam In Jambi, mengulik pengenang film festival Lokus V. Bersama saya, Ayok Lestari, inilah In Jambi selengkapnya. Denilai tidak dinilai, ibu tetap berjuang untuk negara. Kalau dulu ibu itu untuk negara, sekarang untuk masyarakat yang ada di sini. Mak, lo sudah didengarkan apa untuk orang itu, mak? Sumpah itu kayak rana, mak. Baik, abad Ino itu adalah teh, nak berkayu-kayu itu. Kawan kami itu banyak, nyemai itu bapak rawa. Saat aku tahu kami juga hati. Hai adek punya potensi besok ikut latihan ya latihan apa Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali pemirsa saya Yoke Lestari hadir menyapa anda tentunya di Injambi dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi seperti tadi yang saya sampaikan di sebelah saya tentunya sudah hadir dari narasumber yang luar biasa yaitu para sinias muda anak muda Jambi sesapa terlebih dahulu ini ada Bang Muhammad Husni dan juga Bang Yusril Mahendra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Alhamdulillah luar biasa luar biasa cerah hari ini begitu ya baik nah teman-teman ini sesuai dengan tema kita kita mengulik pemenang film festival lokus 5 mungkin dari pemirsa di rumah sebelum kita jauh melangkah membahas tentang film di festival lokus 5 ini teman-teman mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu atau diceritakan ini teman-teman basicnya komunitas film kah production house kah atau seperti apa dan bagaimana terbentuknya sebetulnya akhirnya ada yang jadi gini aku dengan Bang Husni khusus itu ketemu di komunitas ya kalau ketemu di komunitas eh berlanjut lagi ternyata satu alma mater di kampus dan gabung di satu komunitas kampus juga itu banyak belajar dari beliau terus eh beliau sih yang banyak ke challenge bisa nggak kita buat film yang kayak gini kayak gini nah yang film yang terakhir itu pun hasil dari challenge besar ya yang cuma dikasih waktu sangat sempit dengan sehingga dari beliau kita sanggup nggak monitor dulu sanggup dan kebetulan itu dinaungi dengan PH beliau jadi memang awalnya kalau Bang Yusril ini sebetulnya sudah kenal dan juga satu alma mater kemudian ada garap film nih project nih gitu ya langsung ikut gitu kalau dari Bang saya panggilnya Bang Husni Bang Husni ini berarti memang dari production house begitu ya ya kalau dulu awalnya akhirnya dari weddingan juga hahaha juga dari weddingan eh sharing dengan waktu dan tantangan di lapangan akhirnya kita mendirikan production house bernama turian kreatif itu di tahun 2015 2015 dan berdiri lah hingga sampai saat ini sampai saat ini baik jadi turian kreatif ini berdiri dari tahun 2015 ya dan sebelum kita melangkah ke film yang menjadi pemenang di lokus lima dari tahun 2015 Apakah sudah mulai sering film-film yang digarap di turian ini sering diikutkan festival atau seperti apa baru di tahun 2021 ya kita ikutin di festival festival kalau dulunya kan masih ngikut jadi kru film-film teman-teman dari Jakarta juga kalau di Jambi kebanyakan ada beberapa ngerjain dari instansi pemerintah dan juga swasta nah baru di tahun 2020 itu ada salah satu komunitas pendanaan untuk produksi film juga tahun 2021 dari turian kreatif juga dapat pendanaan untuk produksi film dan berjalanlah sampai sekarang sampai saat ini baik luar biasa sekali kita beralih ke film yang di lokus lima ini kan filmnya sesuai baju yang pemisah bisa dilihat baju yang dipakai sama Husni mendayung harapan siapa yang punya ide untuk menggarap film ini terlebih dahulu eh Yusril yang punya ide kita yang baik Bang Yusril sebagai orang yang punya ide untuk menggarap film ini apa yang ingin diangkat dari kisah ini eh sebelum apa yang mau ini sebenarnya tuh eh yang kalau mendayung harapan ini skill kedua sebenarnya jadi skill pertama itu kami buat bertiga sama temen eh Pausan sama Diki dan justru nah disitu eh awalnya kan kita mau ikut kompetisi submission gitu ternyata memang gagal nah disitu kan eh untuk dokumenter ya kita coba dapat satu yang narasumber ini dan harapan ibu Lenny kita main sana kita riset selama 6 bulan dulu awal ternyata eh awalnya kukira ibu ini cuman sekedar pokok inspiratif ternyata memang sangat-sangat dan ibu itu punya mutu menggampai mimpinya melalui mimpi orang lain baik menggampai mimpinya melalui orang lain di ibu itu eh mantan atlet internasional bahkan track di masa terakhir beliau dapat medali itu penghargaan karena memenangkan lima lima emas di universitas internasional nah jadi beliau banyak sekali prestasi setelah itu pulang ke Indonesia kan katanya bakalan di PNS kan nah dengan beberapa oknum ini pulang ke Indonesia bakal di PNS kan ternyata tidak ternyata tidak hanya janji ya janji manis saja setelah itu ibu menikah dan mempunyai anak bungsu yang ketiga ini itu punya penyakit kalau nggak salah ya epidemiolosis bulosa nah jadi itu dari 10.000 kemungkinan selamat satu dan anak ibu dan waktu itu banyak yang kata mau kasih bantuan mau ngasih eh pokoknya bantuan-bantuan itu bakal banyak datang katanya ternyata tidak bahkan ibu itu pernah ditipu sekali diminta untuk buka sumbangan dan sumbangan itu bukan lari ke beliau tapi ke orang lain oknum itu tadi jadi berdasarkan kisah nyata gitu ya film ini kita ketahui bahwa berlatar sejarah berarti ya lampau berarti 92 kalau nggak salah ya ada kesulitan tidak kalau kesulitan ya pasti punya tantangan masing-masing nggak jadi di waktu kita lolos provosalnya kita kita ditantangin balik kita ngasih waktu cuman satu minggu satu minggu ya untuk menyelesaikan film ini itu termasuk dari pra produksi produksi sampai pasca produksi udah jadi film semuanya satu minggu perani produksi pasca semua full satu minggu full satu minggu luar biasa tantangannya besar ya jadi kemarin tantangin ini kalau mau ambil tanda tangan nggak silahkan pulang waktu itu baik jadi teman-teman menyanggupi eh di waktu itu kita lihat kekuatan dulu kan kekuatan eh waktu di Jakarta tak hubung-hubungin teman-teman siap membantu ah ya udah putusin kita terima ini terus eh di lapangan juga kan kita ngeset di tahun 1992 ya Nah emang kebetulan ada beberapa eh bangunan-bangunan yang masih dijaga keasliannya gitu eh kadang-kadang kita nyomot depannya lain rumah-rumah belakang dalamnya rumah sih B kayak gitu karena udah banyak yang berubah-berubah kayak gitu tuh baik ya selebihnya lagi sih masalah eh kostum ya karena kan kostumnya dipakai tahun 92 kan agak berbeda ya kebetulan juga buleni banyak stok-stok itu stok-stok baju yang tonton 92 masih ada langsung dari pemerannya berarti ya baik ya pemirsa terus sekali perbincangan kita namun akan terjedah terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Injambi Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya saya masih bersama dengan Sineas muda bersama Bang Yusril dan juga Bang Hosni nah teman-teman ini melanjutkan perbincangan teman-teman kita tadi di segmen pertama masih membahas tentang film mendayung harapan tadi yang sempat diceritakan bahwa film ini diangkat dengan latar tahun 92 untuk lokasi-lokasi ini teman-teman surveinya risetnya daerah mana aja sih digarap film ini kalau digarap itu full ya full di danusipin semua kalau riset karena memang kebetulan aku riset itu dari 2015 baru kita eksekusi di 2021 ya 2021 jadi udah sangat familiar dengan situ dan memang lokasinya Alhamdulillah memang terbantu terbantu dengan ya kita tidak tahu sampai kajaiban mungkin ya tapi tadi ini rumahnya bagus untuk di depan yang dalamnya bagus yang ini tuh memang ada moving sampai tiga empat rumah gitu luar biasa sekali mungkin di awal tadi kan kita sudah sampaikan dan kita perlihatkan untuk teasernya begitu nah tidak terlihat bahwa sebenarnya lokasi itu adalah di Danau Sipin luar biasa sekali untuk teman-teman untuk kita beralih tadi kan kita membahas film mendayung harapan mungkin dari segi untuk perfilman lain mungkin yang teman-teman garap film di Jambi menemui kesulitan tidak selain dari lokasi tadi misalnya sulitannya memang kalau dari aku sendiri sih biasanya talent talent karena kan kebutuhan-kebutuhan kita tuh kadang kayak gini ada anak kecil umur 8 tahun itu mesti butuh nah kan kadang kita belum punya yang memadai ya kayak gitu jadi mau coaching dulu butuh waktu lagi apalagi kalau misalnya kita bilang mausin ada orang tua nah orang tua agak sulit apalagi kan kalau kita mau coaching kan butuh waktu nah gitu sih kesulitannya kadang disitu juga salah satu kesulitannya kesulitan lagi pak selain dari lokasi mungkin dari talent peralatan mungkin kru kali ya apa kesulitan untuk kru ataupun tim di dalam film khususnya di Jambi sendiri seperti apa dari sudut pandang bagus nih Iya jadi kalau kebanyakan teman-teman itu kan apalagi yang sekarang sudah ada judulisan SMK broadcast atau multimedia gitu kan mereka tuh kebanyakan diarahinya jadi kameramen padahal di film itu kan banyak aspek kan ada artistik ada soundman ada screenwriter dan sebagainya tuh kompleks ya gitu bener-bener yang ketika kita nyari itu pada umumnya pengen jadi kameramen semua gitu kan langsung jadi DOP iya jadi DOP gitu kan itu akhirnya kita mencoba edukasi kan belajarin ini nih kita butuh seorang artistik kita butuh penata lampu kita butuh dan sebagainya lah penulis apa talent koordinator dan sebagainya sih kita pasti butuh itu nah itu tuh yang kita agak sulit untuk mendapatkan itu baik itu salah satu tantangannya ya ketika menggarap film di Jambi kita kembali ke film mendayung harapan ini kan tergolong waktu yang cukup singkat untuk teman-teman ya satu minggu dengan tantangan besar menurut saya tadi kita berbicara tentang proses pembuatannya bagaimana proses bisa masuk ke lokus 5 film mendayung harapan ini sebelumnya itu film ini udah Alhamdulillah udah pernah dapat diapresiasi kreasi Indonesia baik gitu dulu sebelumnya mensubmit itu kita gak gak berspekulasi yang macem-macem gak ternyata dapatlah ke tingkat nasional sampai kita diundang sama Pak Sandega Uno waktu itu akhirnya pas pengumuman itu Alhamdulillah waktu itu dapat apresiasi satu setelah itu kita agak pede-pede lah karena sudah berhasil maju ke nasional dan juga langsung bertemu tanggil Pak Sandega Uno akhirnya kita submit juga di lokus 5 Alhamdulillah juga terpilih juga jadi film terpilih waktu itu itu sempat juga diundang ke Jakarta masih apa dapat statusnya sih film terpilih lokus 5 setelah itu kita ikut di festival di oh pertama di di Malaysia dulu nah di Malaysia itu kita dapat undangan waktu itu untuk mengikuti Watch the Dog International Film Festival itu di Pulau Langkawi itu se-Indonesia itu yang ikut cuma bertiga bertiga dari teman-teman satu dari Jambi duanya dari Jakarta wah luar biasa luar biasa sekali ini sebuah karya yang membagakan tentunya ya iya setelah itu baru kita dapat di Asia Pacific yang micro movie festival di Hong Kong itu kita diundang full tim berangkat oh tim tidak berangkat jadi tiketnya cuma untuk satu orang satu orang kita berangkat ke situ dan alhamdulillah kita mendapatkan apa namanya itu rekomendasi movie ya rekomendasi movie di Asia Pacific yang movie festival mikro movie festival itu luar biasa sekali jadi ini berdasarkan karya anak muda Jambi bisa melangkah awalnya ke nasional dan juga bahkan pemirsa bisa sampai ke internasional ini sebetulnya benar-benar menjadi inspirasi untuk kita cineas muda di Jambi agar pede tadi kan awalnya masih ragu gitu tiba-tiba sudah berhasil masuk ke nasional langsung pede gitu ya ini juga sebagai contoh untuk para pemirsa di rumah nah teman-teman kesulitan di film ini karena melangkah sampai ke nasional ke internasional apa kesulitannya yang di bawah film ini ketika melangkah ke internasional secara gendri ya gendri karena emang kebetulan gini di waktu itu tuh kalau yang untuk eh hongkong itu emang kebetulan temanya itu emang dikari yang film-film yang menginspirasi jadi waktu itu kita submit film mendayung harapan Alhamdulillah itu masuk jadi di Indonesia itu cuma dapatnya dua satu dari Jambi mendayung harapan satunya lagi dari Jogja itu film judulnya kos-kosan gitu dan yang melangkah ke Asia Pasifik adalah dua itu dua-duanya langsung baik luar biasa sekali yang mewakili Indonesia di waktu itu baik luar biasa nah ini kan kita berbicara teman-teman film yang digarap di PH sendiri apakah ada support-support tertentu baik dari pemerintah kah dari komunitas atau seperti apa mungkin kalau yang mendayung harapan kan kita ngajuin proposal Alhamdulillah itu kita di support dari Kemenpar untuk biaya produksi kalau film yang lain ada judulnya Langit Tak Berujung itu di support sama pihak swasta Kopi Paman terus apa lagi ya dari Bang Yusri mungkin ada yang ingin disampaikan Apakah ada dari Bang Yusri ini sudut pandangnya Apakah ada pihak-pihak tertentu juga yang ikut terkait dalam film ini kalau pihak-pihak tertentu pertama pasti pemerintah tadi dari kementerian kan kementerian nah kebetulan karena karena tadi yang disebut Bang Yusri tadi kan dari pihak swasta Paman itu karena aku sebenarnya pekerja swasta yang hobi di film karena melihat beliau ini dan mungkin jodoh dari situ dan film beliau dia punya konsep diajukan makanya tapi satu film yang memang digarap oleh beliau juga yang itu lagi eh udah selesai kemarin ya si si Langit Tak Berujung oh ya Langit Tak Berujung nah fun fact nya memang film itu sendiri belum rilis ya belum rilis belum rilis tapi udah dapat official selection di Jav Jogja dan film festival film festival jadi filmnya belum rilis tapi sudah dilirik ya iya kemudian tindak lanjutnya apa setelah ini kedepannya dari film tersebut film yang kami garap semoga film ini menjadi perubahan untuk beberapa tempat karena kan film menurut kami menurut kami berdua lah film yang bagus itu film yang membuat perubahan apalagi kalau misalnya kita ngomongin tadi pendayaan harapan perubahan dari ibu lain itu sendiri pun cukup signifikan udah dilirik dan lain-lain kayak juga di film Langit Tak Berujung di film-film beliau juga banyak energi positif ataupun gerak-gerak positif karena film itu tadi baik luar biasa sekali pemirsa seru sekali pemirsa namun kita akan jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Injabi Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Injabi dan tentunya kami masih bersama dengan Bang Husni dan juga Bang Hyustre yang membahas film yang bisa maju menuju internasional sampai Asia Pasifik, Hongkong gitu ya bangnya ini dari teman-teman PH nih film Locust yang masuk ke Locust 5 gitu Apakah ada karya yang akan dibawa lagi hingga ke nasional atau bahkan ke luar negeri atau seperti apa dari teman-teman? Mudah-mudahan kalau film yang terbaru yang sudah jadi itu kan ada judulnya film Langit Tak Berujung itu kemarin baru dapat penghargaan di JAV ya sebagai official selection dan mudah-mudahan selanjutnya lagi bisa meraih prestasi yang lebih lagi lah baik dari Bang Husni ya harapannya memang terus berkembang dengan terus film baru mungkin juga bisa membuka mata-mata investor lah ya biar kita terus berkembang betul? betul karena memang itu adalah support terbesar ya tanpa investor kami susah juga untuk berpikir dan juga support pemerintah tentunya baik luar biasa sekali nah untuk dari teman-teman sendiri di PH nih apakah tim apa yang dilakukan teman-teman kepada teman-teman di PH ataupun di komunitas agar tetap menghasilkan karya? selain film Mendayung Harapan dan juga film yang tadi digarap apakah harus berpikir kreatif untuk menggarap film? atau ada deadline-deadline tertentu? kita harus garap film ini gitu? ada konsep terbaru nih? atau seperti apa dari teman-teman PH? karena beberapa prestasi yang sebelum-sebelumnya itu bikin kita dan kawan-kawan jadinya semangat terus gitu kan untuk berkarya adalah beberapa planning ke depan untuk garap-garap film dan mudah-mudahan bisa dapat support juga ya dan ya swasta lagi biar ini sih Harapan memang dari jadi kita bukan bergerak dari pemerintahan ataupun gimana investor tadi dari pihak swasta dan lain-lain karena jadinya kawan-kawan tuh ketrigger dengan yang kemarin oh ini film bahkan yang yang terakhir kan belum rilis sudah dapat penghargaan nih yang mereka tuh jadi tertrigger gimana caranya untuk terus berpikir kreatif dan juga ada beberapa juga peluang kan kayak open submission dan lain-lain kayak mungkin ada juga kayak ini festival nih harus kita ikutin nah jadi kita udah udah planning-planningin dan itu sih yang ngebakar kawan-kawan sehingga kadang ngobrol ngobrol di cafe misalnya nongkrong ngopi itu bahkan bukan ngomongin yang lain-lain ngomongin film terus ngomongin film terus nah itu sih kayak gimana cara kita membangun pulau pikir dan ekosistem luar biasa nah untuk pemirsa di rumah nih mungkin ada yang ketika nonton ini tertarik dengan dunia perfilman yang di jambi tapi mungkin masih belum pede ataupun masih belum berani apakah masih bisa bergabung dengan teman-teman atau daftar atau seperti apa sangat-sangat bisa sekali dan daftarnya gimana film kita selalu ada magang pasti kalau di film-film kita tuh selalu menyisipkan eh anak-anak SMK atau apa UKM 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 dari kampus-kampus kalau kemarin di Mendayung Harapan tuh kita minta perwakilan dari SMK 2 sama SMK 1 itu tiga orang-tiga orang padahal yang mau tuh banyak ya gitu kan cuma kan kita kan udah terlalu banyak yang di Langita Berujung juga kita ngelibatin dari UKM UKM dari Kampus Pink Unama Unama Sinema Suta di UIN itu di UIN apalah gitu itu ya kita kita karena keterbatasan kru tadi jadi kita gak bisa banyak banyak dulu jadi kita tetap buka teman-teman kalau buat teman-teman mungkin bisa kita ngobong-ngobong dulu ngopi-ngopi dulu kayak gitu kan biar saya kenal biar sharing ilmu juga iya benar saya sering kenal baik karena memang menurut saya pribadi untuk dunia perfilman di Jambi mungkin masih sangat senyap apalagi untuk film sekelas ini yang sudah menjadi perwakilan di Jambi atau bahkan Sumatra mewakili Indonesia bisa sampai ke Asia Pasifik menurut saya pribadi sebetulnya apresiasinya sedikit kurang begitu mungkin dari teman-teman bagaimana tanggapannya untuk apresiasi sendiri iya sih tapi sih kita buat teman-teman di luar sana kalau mau mengapresiasi film-film kita kita bisa bikin pemutaran secara independen gitu ya bisa pemutaran keliling kayak sebelumnya itu ada di cafe-cafe gitu kan nanti setelah nonton kita bisa berdiskusi bareng sharing-sharing bareng hal-hal apa yang mau ditanyakan kita sebisa mungkin kita jawab gitu sih baik mungkin dari bang Yusnya ada yang ditambahkan jadi gini kalau misalnya memang kita ngomongin apresiasi sebenarnya agak bingung juga karena kan kita diapresiasi di luar tapi tidak di provisi kita sendiri kadang yang kayak gitu cuman itu tidak membuat semangat kawan-kawan pudar nah itu itu yang dihebatkan dari kawan-kawan Jambi jadi apapun kendala tetap gas aja terus nah juga tadi itu kata bang Mesti kita buka bebas kalau untuk sharing session dari pengutaran dan lain-lain karena kan film yang baik adalah film yang bisa kita diskusikan baik luar biasa itu tadi ya penekanan adalah film yang baik adalah film yang bisa diskusikan mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita hari ini untuk pihak-pihak tertentu bisa menonton dan bisa memberikan support yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dan lebih besar tentunya kepada para kinias muda nah pemirsa tentunya makasih ada segmen terakhir kita akan masih jeda terlebih dahulu tetap lah bersama kami di Injabi Terima kasih 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 ini buat nextnya nih mau garap film pendek jadi yang film yang sebelumnya itu durasinya kepanjangan jadi ada beberapa festival yang gak bisa diikutin karena terkait durasi ya terkait dengan durasi besok mudah-mudahan kalau kesampaian kita bikin film pendek selanjutnya lagi yang bisa diikutin di beberapa festival dan doa harap makanya ya mudah-mudahan dari Turian Kreatif ya bisa terus berkarya untuk di Jambi mungkin bisa lebih luar tadi kan berharapan dari teman-teman dari Bang Usnya untuk teman-teman di Turian Kondari Bahusnya kalau yang keluar ada satu silahkan kalau yang keluar itu kita ada jalan sama media Hongkong judulnya itu eh nama programnya itu Asia Picture Asia Picture itu mengangkat keunikan Asia itu disiapkan Asia Pasifik juga itu medianya media dari Hongkong dan teman-teman Jambilah yang menggarap itu semua luar biasa luar biasa sekali dari Bang Usnya mungkin ada yang ingin ditambahkan ya kalau harapannya ekosistem ekosistem perfilman kemarin udah kita coba dengan satu produk kalau paman kan harapannya memang film-film pendek ini bisa menjadi sarana iklan juga bagi pihak swasta karena menurut saya jelas bahwa Jambi itu cukup baik dan juga udah bisa dibilang proper untuk kita buat film pendek dengan bentuk komersil apalagi untuk swasta nah kalau untuk depannya memang ada beberapa planning yang lagi disusun apalagi temanya cukup perempuan enam perempuan lahir apa lahir perempuan yang kayak gitu kayak gimana suara-suara perempuan kalau misalnya kita filmkan nah ke depannya juga bisa buat lagi film-film pendek lainnya yang berkualitas dan juga bisa men-trigger teman-teman yang lain lah karena kalau malu-malu sampai kapan kayak gitu baik kalau mau malu-malu sampai kapan malu terus jadinya closing statement ya untuk Bang Yusri dan juga Bang Husni apa kiat-kiat ataupun juga harapan untuk para pecinta film di Jambi ataupun juga para pegiat film di Jambi siapa yang duluan Yusri Wadun bangga bang Yusri apa yang ingin disampaikan kalau untuk teman-teman lebih baik malu-malu daripada malu-maluin terus bagi aku kalau kiat-kiatnya mimpi bangun kerjain udah itu doang mimpi bangun kerjain baik dari Bang Yusri kalau dari Bang Husni mungkin kebanyakan orang yang gara-gara film itu merupakan latar belakangnya dari sekolah film atau jurusan SMA-nya film atau bergabung dengan komunitas film dan sebagainya nah bagi teman-teman yang lain yang punya passion lain itu bisa bekarya film juga contohnya itu saya sendiri ya basically-nya itu seorang IT dulu buat web coding coding gitu nah karena punya keinginan juga untuk berkarya jadi buat teman-teman dari manapun kalian dari apapun kalian kalau untuk bekarya ayolah kita bekarya jadi jika punya mimpi tadi bangun kerjain kerjain jangan ditunda-tunda lagi baik luar biasa sekali teman-teman terima kasih untuk Bang Yusri dan juga Bang Husni semoga untuk perfilaman di Jambi akan lebih maju lagi dan teman-teman bisa membawa karyanya lagi maju ke depan ke internasional amin 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 pemirsa akhirnya tidak terasa kita sudah di akhir jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap Senin jam 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kata Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih